Nah, kita udah punya orang buat itu. Kemarin, saya kan waktu bulut berapa tahun yang lalu saya pernah duduk. Bisa kena pakai, itu yang 3 wheel, habis itu kita dibully, ya kan? Banyak yang berjalan yang memikir bahwa kita lepas jam itu diketahui apa itu? Sebenarnya itu kemarin itu, itu sebetulnya kalau dibilang setiap nggak boleh ya, itu kita bilangnya asesoris hijab. Nah, kalau saya kan memang setiap perform air on air, kan saya selalu pakai benang kan? Nah, hijab benang itu kan? Nah, hijab benang itu sebetulnya bukan bisa lurus saja. Hijab benang itu juga bisa kita bikin 3 wheel, 3 wheel, 3 wheel, e-cal, bisa itu ada tekniknya. Nah, kita udah punya orang buat itu. Kemarin, saya kan waktu bulut berapa tahun yang lalu saya pernah duduk. Bisa kena pakai, itu 3 wheel, abis itu kita dibully, ya kan? Abis itu saya nggak pernah pakai lagi. Nah, kemarin itu sepahun yang lalu kita pernah foto. Kita tuh di studio, studio studio setnya asisten juga, studio sendiri gitu. Jadi kita bebas gitu mau foto-foto apa. Nah, kita coba bikin aksesoris hijab benang ini tadi, kita bikin ikal gitu. Kita bikin ikal. Terus saya pakai, lho kok, bener-bener mundur rupai rambut, nanti takutnya dibully lagi nih. Gak dah, akhirnya buka. Gak dah, akhirnya buka. Tapi udah sempat foto, udah sempat foto. Ceklek, tapi nggak jadi gitu. Karena foto itu memang buat ada kepentingan lah kita mau foto itu. Jadi, akhirnya kita foto juga pembiasakan. Ternyata foto itu kan kita simpan. Lama-lama saya tengok-tengok. Tengok kemarin lakukan. Ah, coba aja lah iseng-iseng foto ini share. Gitu kan. Share lah kan. Saya tak menyangka jadi kayak gitu. Bener-bener nggak menyangka. Tiba-tiba jadi rame. Gitu lho. Apa ya? Mungkin orang juga masih menyangka itu. Di dalamnya tetap tinggal. Iya. Di dalamnya itu saya pakai inner. Inner. Tahu inner kan? Inner sampai leher. Coba kalau perhatikan betul-betul leher saya. Itu pasti kelihatan. Inner. Karena memang innernya saya itu warna kulit. Warna coklat. Jadi, seperti memang keluarkan kelihatan. Kalau enggak apa-apa tau diperhatikan. Nah, saya tumpah. Aksesoris hijab. Benang tadi yang menyerupai. Kayak wig. Gitu. Saya memang ingin tebak-tebak. Karena disitu kan. Bagaimana jadi lebih rame. Sendir membuat komentar ada ibu. Hah? Gila, komentarnya kemarin. Anggitinan rame. Ya, ada beberapa teman media juga menanyakan. Saya menjelaskan gitu. Bahkan ada beberapa fans juga. Ya, awalnya sih mereka sempat kecewa. Kecewanya kenapa? Buda kan sampai lepas hijab gitu. Astagfirullah. Saya bilang, gak mungkin. Karena dari awal dia mulai menggunakan hijab. Insya Allah sampai selamanya seterusnya. Dia akan menggunakan terus. Itu kok tapi tetap pakai wig. Kalau pakai wig juga kan enggak boleh. Dalam syariat Islam itu memang enggak boleh. Saya bilang, itu bukan wig. Itu benang. Benang kan sama kita pakai selendang. Selendang kan dari benang juga. Baju apa semua kan benang gitu. Ini itu sebenarnya benar. Emang sebenarnya salah persepsi aja sih sebenarnya. Ya. Tapi kan jadi lebih selektif lagi enggak sih. Untuk menggunakan sesuatu di sosial. Iya. Iya sih. Cuman kadang-kadang kan. Sebenarnya kita pendapat besar-besar ya. Kan ada juga kadang netizen. Oh gak apa-apa itu benar. Itu pendapat. Biasalah orang pro kontra gitu. Saya juga gak akan. Gak akan. Apa. Ragu-ragu. Kalau misalnya satu saat. Saya percik perfume. Saya pakai itu gitu loh. Tapi memang. Untuk kebutuhan kita foto waktu itu. Kita gak memenuhi foto kayak gitu. Gitu loh. Jadi kita gak berani kasih foto itu. Tetapi bukan berarti. Saya tidak akan pakai itu. Gitu. Suatu saat. Nanti saya perco saya pakai. Gitu. Cuman belum-belum waktunya aja. Tiba-tiba kemarin. Tergerak aja. Ada. Kita siap deh. Gitu. Tapi nanti besok saya pak. Berarti tergantung kebutuhannya aja ya Bu. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tengah. 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 Tengah.